Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku buat kue tradisional olahan dari labu kuning Yaitu kue bugis labu kuning berendam Ini buatnya sangat mudah banget, rasanya super enak dan sangat cocok banget ya buat ide jualan Mau tau gimana cara membuatnya? Yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai Pertama kita akan membuat unti kelapanya terlebih dahulu Masukkan 75 gram gula merah, disini aku pakai gula aren 200 ml air, sejumput garam, kemudian setengah butir kelapa parut Disini aku ambil putihnya saja, lalu kita masak ya menggunakan api sedang Kita masak sampai airnya menyerap ke dalam kelapa dan juga kering ya teman-teman Dan juga gula merahnya menyatu dengan kelapa Nah sudah seperti ini ya unti kelapanya Artinya sudah matang, kadar airnya sudah tidak ada lagi Kita matikan api kompornya, lalu kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini Lanjut membuat kulitnya Disini aku sudah menyiapkan 250 gram labu kuning yang sudah direbus atau dikukus Kemudian kita haluskan Masukkan sejumput garam Kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung ketan putih Lalu kita aduk hingga tercampur merata Kita masukkan tepung ketan putihnya secara bertahap saja ya Lalu tuangkan air santan sebanyak 150 ml secara bertahap dan sambil kita aduk seperti ini Disini agar lebih cepat dan lebih mudah Mengaduknya aku menggunakan tangan saja Dan aku pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman Terakhir, tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng Aduk kembali hingga tercampur merata Seperti ini sudah Dan seperti ini ya tekstur adonannya Untuk mengukus kuenya Aku menggunakan cetakan kue talam seperti ini Dan sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis Kita akan bentuk kuenya Kita ambil sedikit adonan Kemudian kita pipihkan Dan kita isi dengan unti kelapa yang sudah kita buat tadi Untuk banyak dikitnya sesuaikan selera teman-teman di rumah saja Lalu kita tutup seperti ini Dan kita rapikan dengan cara dibulat-bulatkan Sudah mulus dan rapi Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan Seperti ini Lakukan hingga selesai ya Untuk mengukusnya Tidak menggunakan cetakan kue talam seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan daun pisang Atau juga Pengukusnya bisa diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis Agar pada saat nanti dikukus Kuenya tidak lengket ya Lanjut kita akan kukus Sebelumnya kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Sudah benar-benar mendidih airnya Langsung saja kita akan masukkan ke dalam kukusan Lalu kita tutup kukusannya Dan jangan lupa tutup kukusannya Dialasi menggunakan kain bersih seperti ini Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang Dan ini setelah 15 menit Kuenya sudah matang Dan ini kita diamkan sampai dingin ya teman-teman Baru kita keluarkan Lanjut kita akan membuat Flavutinnya Masukkan 10 gram tepung maizena 25 gram tepung beras Sejumput garam Lalu kita tuangkan air santan sebanyak 500 ml Dan sambil kita aduk hingga tercampur merata Lalu kita masak Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan kita aduk terus Hingga mengental dan juga meletup-meletup Nah ini sudah mulai mengental seperti ini Dan sudah meletup-meletup Artinya sudah matang Kita matikan api kompornya Kita aduk sebentar ya Untuk menghilangkan uap panasnya Disini aku sudah menyiapkan Mika puding ceplok telur Langsung saja Flavutinnya kita tuangkan ke dalam Mika puding ceplok telur Kita tuangkan jangan sampai penuh ya Karena di tengahnya akan kita letakkan Bugis labu kuningnya Kemudian kita letakkan kue bugisnya Di tengah-tengah seperti ini Cantik ya hasilnya Seperti puding ceplok telur Cepok Dan sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu Kita ambil satu Dan kita lihat Ini beneran cantik banget Seperti ini Sekarang kita akan cicipi terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget Apalagi fulla putihnya yang super gurih banget Bugis labu kuningnya super lembut Dan juga kenyal Ini resepnya sangat recommended banget ya teman-teman Dan ini sangat cocok banget Buat ide jualan kita di rumah Silahkan dicobain di rumah ya Dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh